Ya persiapan ketat karena banyak VVIP yang akan hadir begitu kan Terlebih lagi kalau kita bahas pelantikan informasinya kan nanti di MPR Akan ada prosesi itu ya Prof, ada prosesi pindah kursi Pindah kursi, itu sudah ada sejak zaman Pak SBI ya kalau gak salah ya Dengan Pak Jokowi yang pindah kursi itu ya Nah apalagi yang nanti kita akan menarik ya pada saat pelantikan Prof Ege Oh ya pasti semua orang akan menunggu-nunggu siapa-siapa yang benar-benar datang Saya menunggu apakah misalnya mantan presiden sebelumnya Gak boleh disebut mantannya, presiden sebelumnya Presiden terdahulu Presiden ke Oh ditambah, ini ditambah sudah Saya baru bilang presiden terdahulu Ditambah ketua umum PDI Perjuangan Ya Bu Mega besok datang kah gitu ya Sudah dikonfirmasi Sekjen MPR Undangannya sudah diterima Konfirmasi akan hadir Ini salah dinantikan ya Karena kan Ibu Mega berarti melihat Ada Pak Jokowi disitu Apalagi pas pindah kursi itu ya Yang duduk empat orang loh disitu Ya kan Jokowi, Mahruf Amin dan Prabowo Gibran Jadi Bu Mega melihat empat-empatnya Ya kan Loh ya kan Kita di rumah Kita di rumah juga sama lihat empat-empatnya besok Ya kan kan ini memang pergantian kursi Perpindahan menuju ke Jadi disitu simbol menarik menurut saya Dikaitkan lagi dengan masuk atau tidak nih Nah itu dia Di dalam kabinet yang akan diumumkan pada besok malam Besok malam Oh jadi besok malam nih ya Mengumumkan kabinetnya ya Melantiknya 21 Katanya mau gaspo Mau gaspo langsung gitu ya Langsung Walaupun sekarang kan kita sudah dapat gambaran kan Dari 102 itu Yang kita belum tahu Posisinya ada di Sebelah mana Sama kata orang juga ada yang jadi Ada yang enggak Enggak lah kita doakan jadi semua Nah tapi menariknya gini Prof Kalau kemudian tadi sudah dipastikan gitu ya Bahwa nampaknya paling tidak Hampir dipastikan nanti Bu Mega hadir Pada saat pelantikan Oh kalau Bu Mega hadir Ganjar hadir ya Karena Ganjar Pranomo menyatakan Dia akan hadir Kecuali ada Petunjuk partai gitu ya Nah simbol apa yang kemudian nanti bisa dibaca Sinyal-sinyal pada saat kehadiran Bu Mega Pada saat pelantikan Prabowo Subianto Sana kan pasti kan juga ada juga ada Pak Jokowi Yang pasti kamera agak banyak Menyorot wajah Bu Mega Melihat ekspresi Iya dong Lalu ada Ada Bu Bodika yang bahas Iya nanti dihadirkan Iya Apa ya ini Iya ini panggil lucu Tentu ya Karena ini peristiwa pelantikan Masyarakat luas akan menyaksikan Tidak hanya masyarakat akademis Ya publik akademis Tapi luas Sampai ke desa bahkan Kayak apa presiden barunya Gitu kan Dan tentu dengan semua kontroversi Kita dalam pilpres kemarin Pasca pilpres Dan sekarang kulminasinya adalah pelantikan Menyaksikan dengan was-was gitu ya Dengan rasa yang masgul gitu ya Seperti apa ini Dwi tunggalnya presiden dan wakil presiden Ya tentu itu menjadi PR yang tidak ringan Bagi Pak Prabowo khususnya gitu ya Untuk mendongkrak kepercayaan publik Terhadap tentu pemerintahan barunya itu Pemerintahan Pak Prabowo Dalam ketatanegaraan kita Wakil presiden Ya wakil presiden Tergantung presiden Dan ini agak pelan-pelan Wakil presiden Ya wakil presiden Artinya Artinya Presiden lah Sistem kita kan sistem presidensial Bukan sistem wakil presidensial Maka memang presiden itu Sebagai kepala negara Kepala pemerintahan Otoritasnya ada di presiden Maka apapun yang akan dilakukan oleh wakil presiden Tergantung kepada presiden Mau menugaskan apa Presiden memegang otoritas tertinggi Iya Di eksekutif Sepengetahuan saya Yang namanya wakil presiden Selama ini Sampai saat ini Menurut ketatanegaraan itu Dan menurut peraturan Diletakkan sebagai dewan pengarah Otonomi daerah Dewan pengarah DPUD Dewan pengarah Otonomi daerah Dan dewan pengarah Untuk reformasi Birokrasi nasional Itu yang di Itu yang Menurut saya Krusial Yang diperankan oleh wakil presiden Nah selebihnya Itu nunggu Apa yang akan ditugaskan oleh Presiden Lagi-lagi tugas antara presiden juga Waprasi Pada saat zaman SBJK Ya SBJK JK diperankan apa Luar biasa Peran Pak JK Begitu dengan Pak Jokowi Kok turun Gitu Tidak muncul Demikian juga Pak Pak Pres Ma'ruf Amin Kan tidak terlalu muncul Meskipun Oh iya Ngurusin Papua Pembangunan di Papua Antara lain Seperti itu Jadi sangat tergantung Jadi sangat tergantung pada Pak Presiden Mau menugaskan apa Ini yang dinamikanya itu Tidak persis sama Kita mengetahui Pak JK yang sangat berperan penting Di Dwi Tunggalnya Dengan Pak SBY Tapi tidak dengan Pak Dengan Pak Jokowi Saya bisa memahami aspek lain Dari Perasaan seperti ini Gak apa-apa Ini kan nanti Apa itu Bukan perasaan ungkapan Iya Ungkapan perasaan Belantikan aja belum Ini kan pelantikan besok Iya Ini kan pelantikan Bagaimana orang menyambutnya Jadi saya mau bilang gini Kan ada orang yang betul-betul Senang Jokowi saja Gibran saja Prabowo saja Jokowi dan Prabowo Jokowi dan Gibran Eh Jokowi dan Prabowo Prabowo dan Gibran Jadi semua orang Sama-sama menunggu nih Kalau kita berdua nih Kayaknya Prabowo saja Sudah agak lama nih 15 tahun kali ya Bersama-sama Nah Dengan posisi gitu Kita menunggu Dan mengharapkan apa gitu Muncullah tadi Ada orang yang melihat bahwa Gak masalah Toh peranan utama itu Ada pada bawa presidennya Gak apa-apa nih Biarin aja dulu 102 Menteri dan Wakil Menteri Plus Kepala Badan Toh nanti Akan dinilai Berdasarkan pembekalan itu Atau berbasiskan Pada penilaian publik Nah kalau nanti Biasanya kan 100 hari Iya Jadi 21 Tapi Pak Prabowo kan Maunya semua Baik itu koalisi Kemudian kabinetnya Bersama dengan Mas Gibran juga Satu misi Jalanin untuk Iya dong Mulai dari 21 Oktober Ke 21 November 21 Desember 21 Januari Plus 10 hari Itu 1 Februari Ya kan Jadi ini Diberikan kesempatan dulu Untuk betul-betulnya Ada banyak penyesuaian Penyesuaian baik Dalam konteks tadi Mental, sikap Kecepatan bekerja Ditambah lagi Penyesuaian birokrasi Iya Menteri yang Gak punya wakil Tiba-tiba punya wakil Satu atau dua Sebagaimana pertaliannya Kebawah Bagaimana Apa konteksnya Dengan daerah Misalnya Itu penyesuaian loh Bisa menghambat juga Sampai 1 Februari Nah nanti 1 Februari Disitulah kita bisa melihat Pak Prabowo Yang harusnya Tadi ya Orang-orang yang Mengikuti dia 15 tahun ini Itu melihat bahwa Suatu saat Oh dia akan menentukan Oh enggak ya Anda Yang selama ini Sudah berkeringat Tapi gak kompeten Evaluasi lah itu nanti Evaluasi Barangkali disitu juga bisa Ada penyatuan kembali Bagian-bagian tertentu Skrup yang kurang kenceng Larinya untuk gaspol Ya terima kasih Kan Sudah selesai Dengan kata lain Bahwa memang Pak Prabowo Menaikan kontrak Lanjutkan Oke Lanjutkan itu cukup 100 hari Atau Satu semester 6 bulan pertama Atau sampai Dua semester Satu tahun pertama Cukup sampai disitu Untuk melanjutkan Transisinya Itu akan uji coba Jadi kalau menurut saya Karena 16 Menteri Yang di eranya Pak Jokowi itu Jumlah yang amat Sangat besar Menurut saya Dalam sejarah Pergantian kepemimpinan Tidak ada kepemimpinan Mungkin 1-2 boleh 16 Menteri Kalau di Amerika Sudah habis Karena jumlah menterinya Cukup Kalau di Amerika Cuma 18 Berarti cuma 2 Yang baru Kan gitu ya Kita nantikan Nanti jalan dia Pelantikan esok hari Apakah betul Arah pidato politiknya Sesuai prediksi Akan gaspol Dan juga Berterima kasih Sudah terpilih Dan ini merupakan Presiden untuk semua Oh iya itu tadi Ada simbol cium berdera juga Nanti besok ya Gimana Oh enggak ada Dalam pelantikan itu Sudah ketat waktunya Dan enggak ada Tapi saya berharap Di Manggelang ada itu Karena itu bagian dari Betul ya Kalau itu sih Pasti orang akan Menantikan ya Sambil nangis Terima kasih banyak Terima kasih banyak Prohibit atau waktunya Sama kami Dapak ada siapa lagi